Tilka al-amfalu nadribu haa lil nasi wa maa yaqilu haa illa al-alimun Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin Allahumma salli wa salli mabarik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin Rabbi syirah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Khawani wa khawatifiddin azaniyallahu wa iyaikum alhamdulillah Kita lanjutkan kajian kita Membelajari bersama risalah ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum Wala yasyeh burhanuddin azarnuji rahimahullahu ta'ala Kita masih dalam masalah Bagaimana seorang ta'limul ilm Memilih ilmunya Memilih kitabnya Memilih gurunya Dan memilih teman Belum melanjutkan Wa amma kh'tiaru syariq Adapun memilih teman Fayanbahi an yakhtaral mujidda wal wari'a wa sahibat taba'al mustaqim Al-Muta'ahhim Andanya seorang ta'limul ilm itu memilih teman Yang mujid Yang sungguh-sungguh Yang rajin Al-waria Yang wara' Sahib at-tabah al-mustaqim Orang yang nalurinya itu lurus Orang yang benar Orang yang baik Al-Muta'ahhim Orang yang mampu Diajak Bisa memahami Permasalahan yang ada Wa yafirru minal kaslani wal-mu'attil Wal-miktar Wal-mufsid Wal-fattan Dan dana dia menjauh Lari menjauh Dari teman yang males Dari teman yang Mu'attil Mu'attil itu gak punya kerjaan Wal-miktar Dari orang yang banyak Menyanyiakan waktunya Wal-mufsid Teman yang merusak Wal-fattan Teman yang Tukang Fitnah Qila Dikatakan dalam sebuah Ba'at syair Anil mar'i la tasal Wa abasir qarinahu Fa innal qarinabil muqarin yakhtadi Fa inka nada syarrin Fajannibuhu sura'atan Wa inka nada khairin Fa qarinhu tahdadi Anil mar'i Tentang seseorang La tasal Kamu jangan tanya Siapa dia Kamu gak usah tanya Siapa orang itu Wa absir qarinahu Lihat aja Pantengi Lihatlah Qarinahu temannya Fa innal qarinabil muqarin yakhtadi Karena Seseorang itu Ikut Apa kata temannya Jadi ikut Jadi mengikuti Gaya temannya Wa inka nada syarrin Fajannib Fajannibuhu sura'atan Kalau memang temannya Kalau memang dia itu orang yang jelek Maka cepat-cepat jauhi Ini maka Cepat-cepat jauhi Wa inka nada khairin Ababila dia itu orang baik Fa qarinuhu Maka bergaulah dengan dia Tahdadi Nis saya Engkau akan mendapatkan Petunjuk Wa ansyattu Dan Aku Membuat baid syair ini La tashabil kaslana Fi halatih Kam salihun Bifasadi Bifasadi akhar Yafsudu Adwal balidi Ilal jalidi Sari'atun Kal jamri Yudu Fir ramadi Fayukhmadu La tashab Al kaslan La tashabil kaslan Jangan kamu Berteman Dengan orang yang males Fi halatihi Dalam kondisinya Dia males itu Dalam semua kondisinya Kam salihun Bifasadi Akhar Yafsudu Betapa banyak orang baik Karena kerusakan orang lain Dia ikut-ikut jadi rusak Adwal balidi Ilal jalidi Sari'atun Jadi Menularnya Penyakit balid Balid itu kebodohan Ilal jalid Kepada orang yang Kokoh Kepada orang yang semangat Dalam menutup ilmu Sari'atun Menularnya itu cepat Kal jamriyu La ufir ramadi Fayukhmadu Atau Fayukhmudu Kayak bara api Kal ditetakkan di apu Yang sudah Basah Sudah basah Sudah Tidak panas Maka itu Fayukhmudu Segera Segera padam Kalan nabi'yu Berkata nabi Sallallahu alihi wa'ala Alihi wasallam Kullu mauludin Yuladu Ala fitratil islam Semua ana itu Dilahirkan Di atas fitrahnya islam Illa anna abawahu Hanya saja Kedua orang tuanya Yuhawwidanihi Menjadikan dia Yahudi Auyunassiranihi Atau Menjadikan dia Nasrani Auyumacisanihi Atau Menjadikan dia Majusi Dan disebutkan Dalam sebuah Kata Dalam sebuah Kalimat Dalam sebuah Ungkapan Dalam bahasa Persia Tidak usah dibaca Aku kurang ngerti Selanjutnya Dua baris Yang baik syair Yang dengan Bahasa Persia Tinggalkan Siapa yang ngerti Bahasa Persia Orang harus yang ngerti Wakila Dan dikatakan Kalau kamu Benar-benar Mencari ilmu Dan mencari Ahlil ilmu Auyunassiranihi Untuk mencari Orang yang Memberitahukan kamu Tentang perkara Yang tidak Kamu ketahui Maka Jadi Cermatilah Sebuah tempat Dengan nama-namanya Maka Dan Cermatilah Orang Seorang itu Dengan Dengan Temannya Masalah terakhir Dalam bahasa ini Yang diinginkan oleh beliau Rahimahullah Setelah Setelah orang itu Yang di Memilih Ilmu Yang akan Dia belajar Pinter-pinter Memilih guru Tempat dia belajar Kalau zaman sekarang Milih pesantren Tempat dia belajar Pinter-pinter Yang di Memaksimalkan Dirinya Bahwanya setelah itu Dia harus Kokoh Istiqamah Di atas jalan ilmu Tersebut Satu hal yang Tidak kalah pentingnya Bahkan satu masalah Yang sangat penting Dalam kehidupan Seorang taulib Beli ilm Adalah Memilih teman Memilih teman Karena teman itu Memiliki pengaruh Yang amat sangat Kuat dalam Dalam hidup Sampai-sampai Rasulullah S.A.W. itu Membayangkan Menggambarkan Masalul Jalisis Salih Wal Jalisis Su Perumpamaan Orang yang Teman yang baik Dengan teman yang buruk Itu Kehamilil misk Wanafi'il khir Kayak Perumpamaan Penjual Minyak wangi Dan Tukang pande besi Hadis ini Hanya gambaran Bukan berarti Jualan minyak wangi Itu sunnah Bukan berarti Tukang pande besi Itu terlarang Hadis ini Cuma menggambarkan Kondisi Gambarannya itu Kayak Hamilil misk Dan nafi'il khir Jadi Nafih Apa itu Hamilil misk Tukang pande besi Tukang pande besi Penjual minyak wangi Wa Nafihul khir Orang yang pembuat Orang pande besi Kata beliau Sallallahu 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 Fahamilil miski Ima'an yuhdiyaka Wa imma'an tabta'a minuhu Wa imma Nafihul khir Orang yang pembuat Orang pande besi Kalau berteman Dengan Seorang Tukang Penjual minyak wangi Mungkin dia yang ngasih Kamu Minyak wangi itu Kalau tidak Setidaknya Kamu bisa beli Dari dia Kalau tidak Minimalnya Yang kamu cium Darinya adalah Bau Yang wangi Teman juga begitu Teman yang baik itu Kemungkinan yang terbaik Dia ngajari Menunjukkan Nuntun kita Ke arah kebaikan Anggaplah dia tidak melakukan itu Minimalnya Kalau kita itu bertanya Yang jawab adalah Orang yang baik Kalau kita itu bersikap Yang ngomentari adalah Orang yang Yang baik Anggaplah tidak Minimalnya Yang terpancar Dari dia Adalah pancaran Kebaikan Ada pun kelompok yang kedua Orang yang kedua Teman yang kedua Yang dikatakan oleh Beliau Sallallahu alaihi wasallam Adalah teman yang jelek Itu gambarannya Kayak nafihul khir Wa imma aniyahrikathiyabak Jadi bisa jadi Cipratan apinya itu Ngenai badanmu Anggaplah tidak Maka asapnya Yang ngenai badanmu Pakaianmu Anggaplah tidak Maka minimalnya Yang tercium darinya Adalah bau yang tidak Yang tidak enak Begitu juga dengan teman yang jelek Bisa jadi dia ngajak kamu Berbuat kejelekan Bisa jadi yang kedua Kalau kamu Melakukan sesuatu Dokumentari Dengan komentar yang jelek Kalau kamu Ngomong sesuatu Di komentari Dengan komentar yang jelek Minimalnya Laki Anggaplah ini Enggak itu Enggak Maka yang terpancar Dari dirinya adalah Pancaran Pancaran kejelekan Nah Jika itu Sabda Rasulullah Untuk keumuman Untuk keumuman kaum muslimin Apalagi untuk para penuntut Ilmu Apabila itu Sabda beliau Untuk seluruh kaum muslimin Secara umum Baik talib Maupun tidak Apalagi Kalau itu seorang Talib Maka Beliau Beliau Harus menjadi Titik perhatian Bagi seseorang Untuk mencermati Bagaimana dia itu Mempelajari Atau bagaimana dia itu Mencari teman Dalam proses Belajarnya Makanya beliau tadi Mengatakan dengan Sangat degas Bahwa seorang Talib Halbul ilmu Itu harus Benar-benar Mencari temannya Tempat dia Untuk Saling Mencurahkan Isi hati Kalau Mendapati sesuatu Yang dia temukan Dalam proses Belajar Betabawanya Orang itu Bisa giat Belajar Karena temannya Betabawanya Orang itu Bisa males Belajar juga Karena Temannya Betabawanya Orang itu Bisa semangat Karena temannya Dan berbagai macam Yang lainnya Sebagaimana yang Disebutkan oleh Beliau Nah Kita lanjutkan Fasulun Fi ta'zimil ilmi Wa ahlihi Fasal Tentang Mengangkungkan Ilmu Dan ahli ilmu Masalahnya Ya khudid dan azan Ya Allah Disebutkan oleh Para ulama kita Bukan karena Para ulama itu Pengen dihormati Wallah Masalah ini Disebutkan oleh Para asatidah Bukan karena Asatidah itu Gila hormat Wallah Demi Allah Tidak Amat sekali Tidak Tapi yang harus Antum fahami Bahwa Antum mendapatkan Ilmu itu Punya jalur Antum mendapatkan Ilmu itu Punya jalur Jalurnya adalah Kitab yang Antum pelajari Ma'ahat Tempat Antum belajar Dan Ustadz Yang mengajarkan Ilmu kepada Antum Itu Sanat ilmu Yang kita miliki Antum Belajar dimana Di Al-Furqan Itu Belajarnya pakai Kitab apa-apa Kitab Fulan Ibnu Fulan Siapa yang Ngajar Fulan Ibnu Fulan Jadi Dan Sanat ilmu itu Adalah Jalan kita Mendapatkan ilmu Maka Hormatilah Jalur kita Mendapatkan ilmu Kalau Kepingin ilmu kita Itu bersanat Kalau Kepingin ilmu kita Itu Nyambung Ruhnya Kepada Kalau Kepingin ilmu kita Itu Mempunyai hubungan Dengan guru-guru kita Dengan para Ulama-ulama Ulama-ulama Ulama kita Tanpa itu Maka ilmu itu Tidak akan ada Fungsinya Bisa jadi Pinter Tapi tanpa Barokah Bisa jadi Ngerti Tapi tanpa Faedah Kenapa Jalur ilmunya Jalur Sanat ilmunya Tidak Dia hormati Dan Dia tidak Memperhatikannya Oleh karena itu Kenapa Semua kita Para ulama Yang berbicara Mengenai masalah ini Masalah ini Sangat ditekankan Bukan karena mereka Yang menghormati Tapi Agar Orang itu Memahami Bagaimana Dia itu Menyebutkan Bagaimana Dia itu menghormati Jalur Ilmiahnya Lihatlah Biografi Para Puncak-puncaknya Ilmu Biografi Para Langit-langitnya Ilmu Untuk mencoba Lihat Di Sira Alamin Nubala Kelas-kelas Bukhari Muslim Ibnu Madini Ibnu Uyayna Sauri Dan semua Para ulama Ulama Kita Kalau Beliau Sudah menyebutkan Guru-gurunya Itu yang Pertama Kali disebut Roto-roto Adalah Guru TPA Belajar Baca Quran Belajar Baca Dari Bulan Guru Disini Belajar Ilmu Hitung Dari Fulan Belajar Ini Dari Fulan Itu Mesti Disebut Padahal Mereka Guru-guru Itu Paling Ngerti Abad Sa' Paling Ngerti Mocok Quran Padahal Murid-murid Selevel Bukhari Selevel Muslim Selevel Ibnu Yainah Selevel Itu Kenapa Mereka Melakukan Itu Karena Itu Mereka Itulah Sanat Keilmuan Mereka Guru-guru Itulah Yang Menjadi Jalur Mereka Para Ulama Ulama Kita Mendapatkan Ilmu Dan Dengan Mereka Menghormati Jalur Ilmunya Mereka Maka Ilmu Mereka Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Lihatlah Carikan Untuk Saya Seorang Yang Ilmunya Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Dia Melecehkan Kehormatan Ustaz Lalu Dia Tidak Menghormati Orang Yang Pernah Mengajarkan Ilmu Kepadanya Bisa Jadi Dia Orang Alim Bisa Jadi Orang Pinter Tapi Ilmunya Tanpa Barokah Ilmunya Tanpa Faidah Mentang Dia Sekarang Sudah Profesor Doktor Gurunya Itu Masih Ngajar TPA Kemudian Pulang Pulang Dia Memperlakukan Gurunya Seakan Orang Awam Gak Ngerti Apa Sadari Akhi Sepinter Pinter Murid Dia Tetap Murid Sak Goblok Goblok Jadi Sak Gak Pinter Pinter Guru Dia Tetap Guru Karena Manusia Itu Mempunyai Dua Orang Tua Orang Tua Fisik Sama Orang Tua Roh Orang Semua Manusia Mempunyai Dua Orang Tua Yang Pertama Orang Tua Fisik Itu Orang Tua Kita Yang Menjadikan Kita Terlahir Di Alam Dunia Ini Yang Kedua Orang Tua Roh Dan Orang Tua Roh Kita Adalah Guru Guru Kita Maka Sebagaimana Orang Tua Fisik Gak Pernah Berbalik Orang Tua Tetap Orang Tua Anak Tetap Anak Meskipun Sudah Jadi Presiden Sekalipun Sudah Jadi Raja Sekalipun Anak Tetap Anak Di Adapan Orang Tuanya Sudah Jadi Presiden Sekalipun Dia Tetap Anak Di Adapan Orang Tuanya Itu Orang Tua Fisik Maka Demikian Juga Orang Tua Roh Guru TK Antum Tetap Guru Antum Guru SD Antum Tetap Guru Antum Meskipun Antum Nanti Lulus RLC Lulus MA Lulus Doktor Lulus Profesor Menjadi Seorang Yang Ternama Di Negeri Ini Tapi Sadarilah Tadkala Antum Pulang Kampung Halaman Ketemu Dengan Guru SD Dia Adalah Guru Anda Perlakukan Dia Sebagai Seorang Guru Dan Hormatilah Sebagai Seorang Guru Kalau Kepingin Ilmu Anda Punya Sambung Sanat Ini Kepada Ini Pemilik Ilmu Itu Kepada Allah S.W.T Kalau Kepingin Ilmu Kita Barokah Karena Dari Jalur Mereka Kita Pertama Kali Mendapatkan Ilmu Dari Mana Anda Bisa Sekolah LC Bagaimana Anda Bisa Ngambil MA Bagaimana Anda Bisa Ngambil Doktor Awalnya Karena Bisa Baca Awalnya Karena Bisa Nulis Dan Yang Mengajari Anda Baca Tulis Itu Guru SD Yang Mengajari Antum Bisa Baca Tulis Guru TK Maka Sampai Kapan Kapan Mereka Adalah Guru Kita Sampai Kapan Kadang Kadang Sebagian Diantara Talibul Ilm Itu Sangat Kurang Adab Sangat Kurang Ajar Kepada Guru Gurunya Tadkala Pulang Merasa Dia Sudah Ngerti Baca Kitab Ngerti Mubadat Khobar Dianggap Murid Gurunya Itu Siapa Sadari Itu Akhwan Nantang Ta'zim Al-ilm Wah Ahli Ilm Kita Lihat Bagaimana Ketelangan Para Ulama Ulama Kita Lihat Bagaimana Penjelasan Para Ulama Ulama Kita Berkaitan Dengan Masalah Ini Ini Sebagian Dari Cuplikan Dan Semua Kitab-kitab Ahlul Ilm Mengenai Masalah Ini Mesti Menyebutkan Masa Ini Dengan Panjang Libar Faslun Fita'zimil Ilmi Wah Ahli Fasal Tentang Pengakungan Ilmu Wah Ahli Dan Ahlil Ilm Jadi Orang Orang Yang Alim Para Ustaz Para Gurunya Para Asatidah I'lab Anna Talib Al-ilm Yani La Yanalul Ilma Wala Yantafi Ubihi Illa Bita'zimil Ilmi Wah Ahli Wah Ta'zimil Ustazi Wah Tauqir Ketahuilah Anna Talib Al-ilm Bahasanya Seorang Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Syarai La Yanalul Ilma Dia Tidak Akan Pernah Mendapatkan Hakikat Ilmu Anak Terjemahkan Dengan Hakikat Ilmu Biar Antem Tidak Protes Bukti Ini Aku tetap Pinter Meskipun Tidak Hormat Guru Ya Anda Hanya Memiliki Casingnya Ilmu Sebenarnya Casingnya Ilmu Yang Anda Miliki Itu Kosong Dari Ruh Kosong Dari Inti Enggap Punya Mobil Casing Wapi Tapi Tidak Punya Mesin Punya HP Itu Casing Api Tidak Punya Mesin Tanpa Ruh Tanpa Faidah Bisa Jadi Antem Hafal Quran Bisa Jadi Hafal Kutub Siddah Bisa Jadi Nguasai Kitab Ini Kitab Itu Tapi Tanpa Faidah Tanpa Ruh Tidak Akan Pernah Mendapatkan Hakikat Ilmu Seseorang Itu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Hakikat Ilmu Dan Tidak Akan Pernah Bisa Diambil Manfaat Ilmunya Ilmunya Tidak Akan Menjadi Ilmunya Manfaat Illa Bita'zimil Ilmi Kecuali Dengan Mengagungkan Ilmu Wa Ahlihi Dan Ahlul Ilmu Kecuali Dengan Mengagungkan Ilmu Dan Ahlul Ilmu Dan Mengagungkan Ustadznya Gurunya Dan Memuliakan Ini Gurunya Kila Dikatakan Diungkapkan Sampai Menjadi Satu Ungkapan Yang Maklum Di kalangan Para Ulama Tidak Ada Satupun Orang Yang Mencapai Titik Hakikat Ilmu Illa Bil Hurma Kecuali Tadkala Dia Menghormati Ilmu Dan Ahlul Ilmu Wa Masakat Dan Tidak Berjatuhan Yang Berjatuhan Illa Bitar Kecuali Tadkala Dia Meninggalkan Menghormati Ilmu Dan Ahlul Ilmu Dan Ahlul Al-Ilim Wakila Dan Dikatakan Pula Al-Hurmatu Khairun Minat To'ah Al-Tara Annal Insana La Yakfuru Bil Ma'siyah Wa Innama Yakfuru Bitarkil Hurma Dikatakan Dalam Satu Ungkapan Para Ulama Al-Hurmatu Khairun Minat To'ah Menghormati Bersikap Dengan Penuh Hormat Kepada Agama Kepada Ketaatan Itu Lebih Baik Daripada Ketaatan Itu Sendiri Tidak Akan Engkau Tau Tidak Engkau Lihat Tidak Engkau Cermati Bahwasannya Orang Itu Tidak Menjadi Kafir Hanya Karena Masyiat Wa Innama Yakfuru Bitarkil Hurma Tapi Bisa Jadi Kafir Kalau Dia Tidak Mau Menghormati Syariat Ini Paridhan Azani Allahu Yani Wa Iyakum Cermati Ucapan Para ulama kita Kitab ini Ditulis Di tahun Lima ratusan Lima ratus Sembilan Punuh Satu Beli wafat Zaman itu Sampai Sudah Menjadi Satu Statemen Di kalangan Para ulama Surfai Membuktikan Sejak Zaman Para sahabat Sampai Di tahun Lima ratusan Terbukti Dalam Sejarah Orang Orang Yang Diberkai Oleh Allah Ilmunya Sebabnya Adalah Karena Bilhormah Dan Orang Orang Yang Berjatuhan Dari Kancah Da'wah Dan Ilmu Adalah Karena Melecehkan Kehormatan Ilmu Dan Ahli Ilmu Dan Para Ulama Terlalu Banyak Contoh Contohnya Terlalu Banyak Contoh Contohnya Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Siapa Ahmad Rahimah Allah Dan Bagaimana Sikapnya Dia Dengan Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Bagaimana Sikapnya Beliau Dengan Imam Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Padahal Imam Ahmad Imam Syafi'i Umurnya Tidak Tidak Terpau Jauh Bahkan Di salah Satu Sisi Imam Ahmad Lebih Pinter Daripada Gurunya Dari Sisi Periwayatan Hadith Hanya Dari Sisi Penalaran Ilmiya Imam Syafi'i Jauh Di atas Imam Ahmad Rahimah Allah Karena Imam Ahmad Itu Muridnya Bagaimana Kita Tahu Hurmatnya Ahmad Ibn Hanbal Kepada Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i Rahimah Allah Tamian Jadilah Dia Ahmad Ibn Hanbal Coba Lihat Sesok Yang Lain Wasil Ibn Atta Murid Nomor Satunya Murid Utamanya Esalon Satu Garis Tepannya Muridnya Hasan Al-Basri Kenapa Dia Terjatuh Dalam Kubangan Yang Sangat Mengerikan Itu Menjadi Muridnya Imam Hasan Al-Basri Tokoh Utama Tabiin Tapi Menjadi Pendiri Sekta Sesat Mu'tazilah Kenapa Yahwan Salah Satu Sebabnya Adalah Kurang Ajarnya Kepada Gurunya Sampai Imam Hasan Al-Basri Mengatakan Orang Itu Telah Menghindar Dari Kita Menjauh Dari Dari Kami Akhirnya Kelompoknya Dinamakan Dengan Kelompok Mu'tazilah Dan Yang Semacam Itu Banyak Itu Hanya Fragment Satu Contoh Kecil Yang Semacam Itu Banyak Makanya Wanti 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 Antum Disini Belajar Dari Mutawasid MSW MTS Di MSW Di Takhosus Antum Makan Diajari Oleh Asatita Yang Ngejar Pangal 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 Nyang Jaru Wahum Ngajar Alif Bengkong Alif Kenceng Alif Mungker Ngajar Ini Ngajar Itu Antum Beranjak Dari Satu Kelas Ke Kelas Atasnya Kelas Atasnya Lulus Masuk U'im Atau Masuk Libya Kemudian Lanjut Sekolah S1 S2 S3 12 12 12 Tahun Kemudian Antum Adalah Doktor Pulang Pulang Kesini Antum Mendapati Ustadz Yang Ngajari Pangal Pangal Itu Ilmunya Yang Ngajari Wahum Mahum Ya Tetap Wahum Mahum Itu Ilmunya Yang Ngajari Khot Ya Tetap Khot Itu Ilmunya Tapi Sadari Antum Kalau Datang Nanti Kesini Setelah Menjadi Doktor Tetap Murid Dan Berlakulah Sebagaimana Murid Kalau Di Al-Furqan Karena Disinilah Anda Dulu Adalah Seorang Santri Disini Anda Dulu Seorang Santri Dan Kampai Kapan Pun Tetap Santri Di Hadapan Guru Guru Yang Pernah Mengajari Itu Meskipun Anda Sudah Dilevel Doktor Kenapa Tidak Pernah Ada Ceritanya Anak Dati Bapak Bapak Dati Anak Tidak Pernah Ada Ceritanya Murid Dati Guru Guru Dati Murid Yang Ada Adalah Murid Yang Ilmunya Melebihi Gurunya Itu Bisa Tapi Berbalik Gurunya Jadi Murid Tidak Seorang Murid Tetap Harus Menganggap Guru Sebagai Guru Siapapun Beliau Sampai Pun Suatu Ketika Nanti Guru Antum Itu Hadir Dan Duduk Di Majlis Anda Untuk Belajar Bisa Jadi Seorang Talib Ilm Mencapai Tidak Ilmiah Yang Tinggi Antum Datang Suatu Ketika Nanti Di Al-Furqan Di Majlis Antum Mempunyai Ilmu Yang Tidak Dimiliki Di Al-Furqan Misalkan Kemudian Memuka Kajian Ada Pengajian Usat Usat Yang Dulu Pernah Ngajari Antum Ikut Duduk Disitu Mengambil Faidah Sangat Mungkin Fahami Itu Sebagai Satu Ketawa Duaan Dari Sang Guru Bukan Sebagai Antum Talham Menjadi Guru Dari Dia Kenapa Orang Yang Mampu Mencapai Titik Titik Ilmiah Yang Mapan Sebabnya Salah Satunya Adalah Bil Hurmah Karena Menghormati Jalur Ilmunya Dia Dan Orang Orang Yang Berjatuhan Dari Jalur Jalur Ilmu Rata Rata Sebabnya Adalah Bitar Kil Hurmati Watt Ta'zim Karena Dia Meninggalkan Menghormati Guru Dan Memuliakan Gurunya Dan Di Antara Pengakungan Kepada Ilmu Pengakungan Kepada Orang Yang Mengajarkan Ilmu Kepada Gurunya Kata Beliau Ucapan Sinada Ini Juga Dikatakan Oleh Umar Ibn Hattab Radiyallahu An Dan Juga Dikatakan Sebaikin Ahlul Ilm Ucapan Sinada Dengan Ini Beliau Penelis Kitab Ini Sering Menukil Dari Ali Bina Bina Tawalib Kenapa Karena Beli Orang Irak Kalau Beliau Ini Orang Irak Dan Sahabat Yang Paling Punya Pengaruh Di Irak Siapa Ali Karena Tiga Khalifah Abu Bakar Umar Uthman Di Medina Sedangkan Ali Radiyallahu An Di Kufa Dan Kufa Itu Masuk Kawasan Irak Makanya Beliau Sering Menukilnya Itu Dari Para Ulama Ulama Irak Ulama Kufa Dan Khalifah Yang Paling Berpengaruh Di Sana Adalah Ali Ibn Abi Talib Tapi Ucapan Sinada Ini Setahu Ana Juga Datang Dari Umar Bin Hattab Radiyallahu Beliau Mengatakan Saya Itu Menganggap Diriku Ana Saya Itu Menganggap Diriku Abduman Allamani Budha Dari Guru Yang Pernah Ngajari Aku Harfan Wahidan Meskipun Cuma Ngajari Aku Satu Huruf Insya Aba Kalau Dia Mau Dia Bisa Menjualku Wa Insya Ataq Kalau Dia Mau Dia Bisa Memerikakan Aku Wa Insya Astarok Kalau Dia Mau Beliau Itu Bisa Menjadikan Aku Budak Ini Bahasa Mubalaho Ya Nggak Mungkin Dalam Fikir Tiba-tiba Orang Merdeka Jadi Budak Itu Nggak Mungkin Ini Bahasa Mubalaho Untuk Mengungkapkan Semkelas Itulah Seseorang Itu Menghormati Gurunya Menganggap Dirinya Adalah Budak Di Hadapan Majikannya Menganggap Dirinya Adalah Budak Di Hadapan Majikannya Seorang Murid Di Hadapan Gurunya Anak Katakan Ini Akhwan Bukan Kepada Asatidah Kibar Wallahi Anak Katakan Ini Bukan Kepada Asatidah Kibar Karena Penyakit Manusia Di Zaman Sekarang Itu Adalah Hormatnya Kepada Asatidah Kibar Tapi Kepada Asatidah Yang Ngajari Dia Apa Ya Ilmu Ilmu Dasar Ilmu Ilmu Ini Ilmu Ilmu Itu Kadang Kadang Hormatnya Itu Kurang Kadang Kadang Hormatnya Itu Tidak Benar Memuliakannya Itu Tidak Pada Tempatnya Menganggap Bahwasannya Yang Perlu Dihormati Hanyalah Asatidah Asatidah Yang Kibar Dan Itu Salah Di Dalam Memahami Konsep Ta'zim Ilmu Lihat Ucabahnya Ali Saya Saya Itu Bagikan Seorang Buddha Di Hadapan Orang Yang Mengajari Aku Meskipun Satu Huruf Dan Saya Sampaikan Dalam Masalah Ini Kata Beliau Benulis Kitab ini Mengungkapkan Ucapannya Ali Tadi Dalam Baik Syair Saya Lihat Kewajiban Yang Paling Wajib Aku Tunaikan Adalah Kewajibanku Kepada Sang Guru Dan Yang Paling Wajib Ditunaikan Dijaga Oleh Setiap Muslim Benar 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 An Yahdi Ilayhi Karamadan Seorang Taulib Tualib Ilmi Menghadiahkan Kepada Gurunya Untuk Memuliakan Gurunya Lita'alimi Harfin Wahidin Alfa Dirhami Karena Pernah Mengajari Satu Huruf Layak Jadi Kalau Kalau Dia Harus Menghadiahkan Seribu Dirham Jadi Layak Kalau Dia Harus Menghadiahkan Seribu Dirham Tidak Mesti Ini Hanya Ungkapan Ungkapan Tapi Sekalas Itulah Dulu Para Ulama Menghormati Ilmunya Dulu Para Ulama Menghormati Ilmunya Sungguhnya Orang Yang Pernah Ngajari Kamu Satu Huruf Dari Apa Yang Kamu Butuhkan Dalam Agama Ini Maka Sebenarnya Dia Adalah Bapak Dalam Agama Syekh Bakar Abu Zaid Menangungkapkan Kalimat Yang Indah Al-Ubuwah Itu Ada Dua Macam Jadi Bapak Itu Ada Dua Jenis Abu Wad Tiniyah Wa Abu Wad Din Ada Bapak Tin Ya Bapak Biologis Bapak Jalur Fisik Kita Kita Lahir Karena Ada Bapak Karena Ada Bikita Yang Kedua Abu Wad Din Bapak Agama Kita Bapak Ruh Kita Dan Bapak Ruh Kita Itu Guru Guru Kita Jadi Guru Yang Pernah Mengajari Kita Ilmu Ilmu Shara'i Ilmu Ilmu Agama Guru Yang Pernah Mengajari Kita Ilmu Yang Kita Kemudian Mengambil Manfaatnya Ini Fawwa Abu Fiddin Ini Fawwa Ini Abu Fiddin Maka Dia Itu Bapak Muda Masalah Agama Wallahu Alam Biswa Nah Demian Itu Kaidah Dalam Masalah Ini Insyaallah Kita Lanjutkan Pertemuan Depan Bagaimana Contoh Praktek Dan Komentar Komentar Para Ulama Berkaitan Dengan Masalah Yang Ada Di Hadapan Kita Allah Bagaimana Dengan Guru Kita Yang Sekolah Umum Dulu Iya Guru Antum Di SD Guru SMP Guru Antum Dulu DTK Adalah Guru Anda Yang Ngajari Matematika Ustaz Iya Itu Adalah Guru Anda Sampai Sekarang Anda Sudah Menjadi Seorang Ustaz Terkenal Guru SD Guru Yang Dulu Pernah Mengajari Allah IPS IPA Mengajari Fisika Mengajari Itu Dia Adalah Guru Anda Orang Orang Yang Pernah Kita Ambil Ilmu Darinya Yang Sedikit Atau Banyak Kita Telah Mengambil Manfaat Darinya Terkenal Terkenal susat anak dari dulu tidak pernah belajar ilmu agama baik bahasa Arab maupun yang lainnya dan ketika masuk ma'ahad ini anak terkadang futur dan apa ini dengan teman-teman yang jauh lebih paham dari anak apa nasihat untuk anak pertama Yahwan anak hiran dengan pertanyaan ini kan mestinya sekalas itu selevel ini hal-hal yang semacam pribadi nasihat-nasihat pribadi Yahwan asalnya ketemu langsung ini asalnya ketemu langsung untuk bisa dilihat bagaimana kasusnya bagaimana kasusnya kenapa dia itu sampai tertinggal jauh apakah dia memaksakan diri untuk masuk dan itu yang sering anak-anak nasihatkan kepada orang-orang tua jangan paksakan anak-anak antum Yahwan untuk masuk pesantren yang memang gak standarnya kasihan anaknya sampeyan anak itu kadang-kadang sering marah orang tua Ustaz tolong Ustaz masukkan Ustaz ke anak gak diterima kelepon Ustaz Aun Ustaz Aun akhirnya Iwa pakai wakilnya menerima anak katakan anak antum akan bermasalah teman-temannya sudah bisa lari dia merangka aja belum dipaksakan gak apa-apa Ustaz pokoknya anakku di Al-Furqan Ustaz yang penting dapat ahlaknya Al-Furqan itu bukan bengkel ahlak ya Al-Furqan ada kajian-kajian ilmiah yang ketat yang berat harus diikuti oleh santri kasian anak antum kalau masuk kelas bengong teman-temannya yang liris melayu mending kalau gak dibully sama teman-temannya dan jangan dibully ya tapi ada perasaan gak nyambung perasaan ini anak kita itu lebih tahu siapa yang harus kita terima siapa yang tidak bisa kita terima setelah kemudian tidak diterima cari jalan lain anak sering ngasih nasihat anak antum belum layak masuk Al-Furqan tolong setahun ini perifatkan mojo Qur'ani di rumah-rumah Tafid kan banyak tuh di berbagai tempat diperifatkan mojo Qur'an diperifatkan mojo Opo nanti tahun depan daftaran lagi insya Allah beres masalahnya mudah tapi kadang-kadang maksa jangan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini berawal dari yang semacam itu ini berawal dari yang semacam dari hal-hal yang semacam-semacam itu tep tep ya insya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita belajar sudah isya ada beberapa hal yang insya Allah kita tunda pembahasannya pada perteman yang akan datang insya Allah kita akhiri majlis kita subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa sallam wa barakam wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh Afurqam TV saluran pendidikan dakwah dan inspirasi islami